Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa dimana sebanyak 20 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang melalui penipuan daring berhasil dibebaskan dari wilayah konflik Miawadi, Myanmar. Penjemputan dilakukan melalui perbatasan Myanmar dengan Thailand oleh tim KBRI Bangkok. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengabarkan pembebasan 20 warga negara Indonesia korban perdagangan manusia di wilayah konflik Miawadi, Myanmar. Penjemputan dilakukan melalui perbatasan Myanmar dengan Thailand oleh tim KBRI Bangkok. Kedua puluh WNI tersebut dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang yaitu pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan saat ini para korban sudah bersama dengan tim perlindungan WNI dari KBRI Bangkok dan sedang menjalani proses pemulangan. Kita terus melakukan kontak dan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa Miawadi ini letaknya jauh dari Yangun, jauh dari Napito, jauh dari Bangkok. Dan wilayah itu adalah wilayah konflik. Oleh karena itu, upaya untuk penyelamatan juga tidak mudah dilakukan. Kita menjalin kontak dengan semua pihak yang dapat kita kontak, termasuk dari local authorities-nya. Dan Alhamdulillah, teman-teman, pagi tadi kita sudah dapat menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan. Terima kasih telah menonton!